Kita beralih ke informasi lainnya, saudara. Bocah berumur 6 tahun jatuh dari lantai 8 Rusun Rawa Bebek. Korban diduga jatuh karena bersandar di terali jendela saat menunggu guru ngaji. Diduga terali tempat bersandar korban tak kuat menahan beban hingga rusak. Peristiwa tragis mengguncang warga di sekitar Rusun Nawa, Jakarta Timur ketika seorang bocah berusia 6 tahun jatuh dari lantai 8 bangunan tersebut. Insiden ini mengundang heboh dan kesedihan mendalam di antara para penduduk terutama ibu korban yang histeris melihat jasa tak bernyawa dari anaknya. Korban diduga terjatuh karena bersandar di terali jendela saat menunggu guru mengaji. Namun terali tersebut tidak mampu menahan beban tubuhnya dan akhirnya rusak. Saat jatuh dari ketinggian lantai 8, korban mengalami luka serius di bagian kepala dan tangan. Tetangga korban menyoroti kekurangan pengawasan saat kejadian. Mengungkapkan bahwa tidak ada orang dewasa yang mengawasi anak-anak yang berkumpul untuk mengaji. Kondisi ini menunjukkan kekurangan perhatian terhadap keselamatan anak-anak yang merupakan tanggung jawab bersama dalam lingkungan Rusun. Peristiwa ini tidak hanya menyoroti pentingnya pengawasan terhadap anak-anak dalam aktivitas sehari-hari. Tetapi juga menimbulkan kesadaran akan perlunya peningkatan keamanan dan pemeliharaan infrastruktur di lingkungan hunian padat seperti Rusunawa. Masyarakat di sekitar Rusunawa, Jakarta Timur berharap agar insiden ini menjadi pelajaran berharga bagi semua pihak untuk lebih waspada dan proaktif dalam menjaga keamanan anak-anak di lingkungan yang rawan seperti ini. Bermain, kemudian korban menyandar di jendela yang ada angin-anginnya karena tidak kuat menopang berat tubuh korban sehingga angin-angin yang ada di Rusun tersebut terbuka kemudian korban jatuh sampai ke lantai dasar. Korban mengalami luka di bagian kepala dan berjalan-jalan sehingga meninggal di tempat. Untuk jenazah dari korban langsung kita serahkan ke pihak keluarga karena pihak keluarga menolak untuk dilakukan otopsi karena berdasarkan keterangan saksi dan CCTV itu merupakan kecelakaan murni dan musibah sehingga korban membuat penyataan untuk tidak dilakukan otopsi dan menyatakan Ayo dukung kami dengan cara like, share, komen, dan subscribe di akun BITV agar tidak tertinggal berita terupdate lainnya Saya Kekian Gryani pamit undur diri Terima kasih dan sampai jumpa Terima kasih